Pemirsa dalam rangka menjaga Kam Timmas menjelang pemilu kada 2018 mendatang, Kapolda Papua Irjen Pol Boyi Rafi Amar dan Pangdam 17 Jenrawasi, Mayor Jeneral TNI Gheorghe Elnadu Supit, mengunjungi kantor KPUD Mimika di Timika Selasa Siang. Kedatangan Kapolda dan Pangdam disambut baik oleh Ketua KPUD Mimika, Teodora Ocepinamagal. Dalam kesempatan itu, Kapolda bersama Pangdam ingin mengetahui situasi KPU Mimika menjelang pilkada di Kabupaten Mimika. Dan dalam kesempatan tersebut, Kapolda dan Pangdam mendapat keterangan dari Ketua KPU bahwa dalam kondisi aman, hanya saja sudah ada dua pasangan independen, calon bupati dan wakil bupati yang sudah mendaftar. Mendengar keterangan dari Ketua KPU D. Mimika, Kapolda Papua menghimbau kepada seluruh pasangan calon agar saat mendaftar jangan terlalu berlebihan untuk membawa masa pendukung. Oleh sebab itu, bagi pasangan calon agar memanfaatkan waktu yang telah diberikan oleh KPU untuk melengkapi semua persyaratan yang telah diberikan KPU kepada setiap pasangan calon. Selain itu juga, guna menciptakan kondisi keamanan di Mimika, Kapolda mengingatkan kembali kepada setiap pasangan calon agar jangan mobilisasi massa terlalu banyak. Hal itu bertujuan untuk mengantisipasi adanya kelompok-kelompok yang ingin melakukan provokasi agar situasi tidak aman. Dalam kunjungannya tersebut, Kapolda dan Pangdam memastikan situasi kemptif mas aman dan terkendali sebab saat ini merupakan masa dari proses pemilu KADA 2018 yang akan menghasilkan pemimpin yang baik yang dapat membangun Kabupaten Mimika sesuai dengan harapan masyarakat. Dari Papua Timika, Nathan Making, Ainyus Cepura memberitakan. Berita tadi sekaligus menutup perjumpaan kita dalam Ainyus Papua hari ini. Mewakili seluruh kerabat redaksi yang bertugas, saya Renzi Agnesia undur diri. Terima kasih atas perhatian Anda dan sampai jumpa. Terima kasih atas perhatian Anda. Terima kasih atas perhatian Anda.